dan menyinkurunkan dengan Mozilla Firefox sehingga kita bisa download file musik mp3 ataupun video kita install nah oke oke klik juga oke kita tutup kita lihat apakah proses instalasinya berhasil nah ini ini proses ini internet dan manajer sudah berhasil kita install ok registration ini masih tergolong tayo kita akan membuka lagi ini patch internet dan manajer kita cari file di local disk C selanjutnya kita mengarah ke program file kita cari internet internet manajer sudah ketemu klik dua kali internet manajer klik dua kali open klik satu kali maaf tapi open tidak bisa nah ini ah ini ada yang lupa teman-teman izin nanti tidak bisa di patching atau di ini hilangkan trail nya karena internet manajer masih terbuka sehingga kita harus menutup terlebih dahulu dari exit oke oke baru kita masukkan bus name ini terserah kita ngawur oke oke bus name oke nah paging down oke kita lihat hasilnya kita tutup terlebih dahulu kita lihat hasilnya nah ini kalau centangan di show tips on startup ini dalam kondisi centang setiap kita membuka komputer atau menyalakan internet manajer kita akan tabel seperti ini sehingga kita harus menghilangkan centangnya dan klik tombol close saya lihat registrasi nah ini registrasinya sudah hilang dan sekarang kita akan mencoba membuka Mozilla Mozilla Firefox kita akan mencoba download di YouTube kita coba ini videonya Boy William kita tes oke IDM nya belum belum tersinkron oke kita stop dulu kita tampilkan biar lebih enak menu bar kita masuk ke tool kita klik add-on kita tunggu teman-teman kalau ingin tampilan Mozilla Firefox nya berbeda bisa install tema kita coba install theme nah ini sudah berbeda dari tampilan yang awal oke itu hanya sponsor saja kita kembali ke internet download manager perhatikan disini ada menu extension disini belum ada ID internet download manager masih disable dan Mozilla sekarang menggunakan Mozilla seri 64,0 64,0 titik 2 bagaimana kita akan menyengkelkan interior manager dengan Mozilla perhatikan kita klik plus disini kita tambah klik atau kita ketik ID mcc idmcc idmcc ok klik enter yang paling atas silahkan di klik idmcc for firefox update nah tampilan ini kalau kamu menggunakan Mozilla firefox 52 ke bawah silahkan klik yang ini akan tetapi kalau kamu sekalian menggunakan Mozilla firefox seri atau update yang 53 ke atas silahkan klik disini kita coba tadi sudah kita lihat bahwa saya menggunakan internet mozilla firefox seri 64 kita klik nah akan muncul disini klik low kita tunggu nah sudah klik add ok nah sekarang kita tutup coba kita tutup perhatikan tadi dari yang tidak bisa aktif sekarang ada menu enable dan remove kita coba enable ok sudah di enable kita tutup kita restart mozilla firefox nya refresh dulu nah sekarang kita akan mencoba membuka mozilla firefox kembali ini ah kita klik youtube kita akan mencoba download karena saya juga seobby danes meja kita akan coba danes meja oke kita hanya coba ini klik tada teman-teman ini ada menu download this video artinya internet download manager saya atau kalian yang mau mencoba sudah bisa diaktifkan kita coba klik yang lain oke nah kok ini belum kita coba restart oke ini yang tadi sudah berhasil kita akan coba ulang di youtube oke kita coba ini jiana audi bersama agus extreme media kita coba nah kita tampil oke kita coba download ada dua file kamu sekalian bisa memilih disini ada beberapa file nanti ada yang memang cuma satu ada yang memang banyak kita coba yang ini oke 150 mbps start turn load kita tunggu proses turn load sampai selesai speed turn load nya sampai 6 atau 7 mbps per second lumayan lancar lah oke selesai kita tunggu oke open folder nanti teman-teman sekalian di dalam kalau kita sudah berhasil menginstall intensive manager kita buka internet explorer di menu download sudah akan ada ini file compress ini biasanya digunakan untuk winrar zip dan sebagainya dan di dokumen biasanya bentuk dokumen IPDF maupun word excel powerpoint dan macam-macam musik biasanya untuk metri program untuk program dan video untuk video lah jelasnya kita akan coba buka video yang tadi kita download nah ini kemarin saya berhenti jian audio oleh om ross sampai lagi saya coba apakah download nya bisa kita putar kita tes dengan widows media player oke recommended setting finish kita tunggu nah tidak berhasil kita coba langsung open saja nah catch play oke belum berhasil kita coba untuk install gom player teman-teman bisa install bisa kunjungi banyak situs untuk download gom player saya biasanya menggunakan gom player sejak pertama menggunakan komputer game kita tunggu sampai proses ini berhasil oke finish oke kita langsung tutup saja kita kembali ke file download yang berupa video tadi oke kalau kita mau menggunakan gom sebagai pemutar media default coba klik kanan open lead nah ini menggunakan gom player oke nah sekarang sudah bisa diputar oke oke jadi pada intinya install internet download manager hari ini berhasil semoga bermanfaat bagi teman-teman silahkan klik subscribe dan like dan share apabila ini bermanfaat bagi teman-teman bisa komen di bawah nanti akan saya bantu sebisa mungkin kalau tidak bisa mungkin dari teman-teman bisa ada masukan yang membangun agar kita semua bisa maju dan berkembang terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam ozon mab terima kasih 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 terima kasih